Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtube Ojek Online Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Yang lagi rame nih ya Driver Ocol Versus Kasir Di sebuah rumah makan Nah ini lagi rame banget dibicarakan ya Ini kejadiannya di tanggal 3 Februari Kemarin Di salah satu restoran Di daerah Kembangan Jakarta Barat Nah ini Perkaranya yaitu Si Driver Ocol ini nonjok si Kasir Gimana kronologi lengkapnya Langsung kita bahas aja nih ya Untuk kronologi lengkapnya kita Ceritakan dulu nih awalnya nih Oke jadi kronologinya Yang gue dapet ataupun yang gue tangkap Dari media-media sosial Yang beredar Yang pertama ini si Driver Ocol Atas nama ataupun inisial IIR ya Mau ngambil orderan Mau ngambil orderan Ke sebuah rumah makan ya Rumah makan Atau restoran Disini ketemulah sama si pelayan Disini pelayannya namanya Inisial Y ya Jadi ketemu si pelayan ini Dia mau ngambil Pesenan orderan Pesenan orderan Disini orderannya Sebut saja disini orderannya dia itu Si A Ya kan Nah si A ini Kemudian dateng lah Si kasir Si kasir dateng Dan sudah nyiapin Orderannya Ya kan Diambil sama si IIR tadi Ketemulah Ketemu kasir nih Ya kan Yang inisial Kasirnya ini Y Jadi si IIR Mau ngambil orderan Nah orderannya Sedang disiapkan oleh Si kasir inisial Y Dan kemudian Si kasir ini Memastikan dulu Bahwasannya Ini orderan yang Bapak mau ambil Atau bukan Atas nama ini Bukan Gitu kan Nah si IIR ini Langsung Tiba-tiba Ngambil aja Langsung dan pergi Kayak gitu Dan kemudian Ada driver lagi Yang baru dateng Dan mau ngambil Orderan Yang ternyata Orderannya itu Adalah orderan yang Di bawah IIR tadi Kayak gitu Yang atas nama si A tadi Nah Ketemulah dengan kasir yang tadi Ya kan Bahwasannya Si kasir juga menjelaskan Bahwasannya Lah itu Atas nama itu Yang dibawa bapak tadi Ataupun di bawah Driver tadi pak Yaudah Mumpung belum jauh Kita kejar nih Ke parkiran Ya kan Nah karena si driver Yang pertama tadi Otomatis kan ke parkiran Kan dia Kan gitu Dan dikejar Sampai di parkiran Datenglah Si Si Kasir tadi Yang inisial Y Menanyakan Bahwasannya Pak itu Orderannya salah Yang dibawa Itu orderan Punya bapak ini Atas nama ini Eh Tiba-tiba sama dia Tanpa banyak omong Langsung ditonjok aja nih Aduh Gimana nih ya kan Langsung ditonjok aja nih Mata Si siapa Si kasir tadi Disini Si abang yang satunya nih Yang Driver yang kedua Otomatis Nyetop ya Untuk kejadian tersebut Nahan si Iir tadi Untuk tidak Melanjutkan Pemukulannya ya kan Nahan kan Habis itu si Iir tadi Nyuruh Si Y ini Minta maaf Minta maaf Lo sama gue Misalnya kayak gitu ya Jadi Disini ya Otomatis Si kasir Atas nama Y ini Ya gak Terima gitu Gue ditonjok Lo yang nonjok Lo yang salah Tapi kok Gue ditonjok Gue yang suruh Minta maaf Dan akhirnya si Y ini Kembali ke restonya Dan Ngomonglah sama Siapa pihak Yang punya resto Nih atasannya Begini 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 Dan Pinternya si Y tadi Dia Sudah ngambil Plat motor Driver yang Nonjok dia tadi Kayak gitu Jadi disini Otomatis Si siapa Y Ataupun Kasir tadi Yang kena tonjok Korban Nah itu Sudah punya Datanya Kayak gitu Karena satu Dari data Order Juga biasanya Kalau dikasir Kan udah ada Nama Nama driver Nama lengkapnya Kayak gini Dan disitu Akhirnya Pihak dari resto Gak Apa namanya Gak terima ya Langsung membawa Si korban ini Atau Y ini Ke Rumah sakit Untuk di Visum Ataupun city scan Juga Disini Hasilnya ada Dan kemudian Mereka ini Gak terima Bahwasannya Diberlakukan Sedemikian rupa Karyawannya Kalian bisa Lihat di Postingan IG Di sebelah sini Disini Sudah Lengkap juga Kronologi Dari awalnya Jadi langsung Si Pihak resto Ini langsung Ke Kapol Sekembangan Untuk Mengurus Bahwasannya Laporan Bahwasannya Ada hanya Pemukulan Oleh driver Ojol Kepada Pihak karyawannya Dan pada Akhirnya Si driver Ojol Tadi Yang berinisial IIR Atau IIR Dijemput Oleh Pihak Kepolisian Di kediamannya Dan Saat ini Beliau dikenakan Pasal 351 Tentang Pemukulan Seperti itu Kronologinya Nah disini Kita rinci Dari awal Kalau memang Ada pemukulan Tersebut Pasti Pasti Ada sebabnya Dari awal Itu sudah Ada sebabnya Itu sudah Pasti Nah disini Si driver Ataupun Inisial IIR Bisa jadi Dia nunggu Terlalu lama Bisa jadi Nunggunya Terlalu lama Dan yang kedua Yang bikin Dia kesel Itu Pesenannya Salah Tapi disini Gak bisa juga Nyalain kasir Ya karena Si IIR tadi Yang gak mau Konfirmasi Kan si kasir Udah benar ya Memastikan Ini Orderan Yang mau Bapak ambil Atau senama ini Bukan Nah si driver Bilangnya Bahasanya Dia langsung Nyomot aja Dan pergi Seperti itu Yang beredar Di media sosial Ataupun yang Kabar-kabar Yang ada di Kronologi Kayak gitu Nah disitu Si driver Mungkin sudah Ya karena Sudah emosi Terlalu nunggu lama Dan kemudian Sampai di parkiran Tiba lagi Orderannya Salah Jadi langsung Emosi Nyulut Dan Mukul si Kasir tadi Ataupun Karyawan resto Tadi Satu disini Yang dipukul Cewek Itu yang saya sayangkan Kayak gimana ya Satu Perempuan Yang dipukul Kok bisa Setega itu Si abang driver Memang kita kesel Atau gimana Tapi jangan sampai lah Mukul Kayak gitu ya Mukul aja salah Apalagi Yang kedua Perempuan yang dipukul Kayak gitu ya Nah disini Si driver Akhirnya dikenakan Pasal 351 Kan akhirnya Satu DPM dari pihak Gojek Ya kan Putus mitra nih Si driver Info yang saya denger Seperti itu ya Saat ini Si driver Sudah di Putus mitra Oleh pihak Gojek Dan kemudian Yang kedua Si driver Saat ini Sedang di Menjalani Hukuman Sesuai Yang berlaku Di negara kita Sangat disayangkan Sekali ya Perlaku Yang seperti itu Jadi Efeknya Kemana-mana Satu Hilang pekerjaan Yang kedua Ya Otomatis kan Apa ya Kita buat Nafkahin itu Udah gak bisa lagi Karena memang diri Kita sedang dihukum Kan kayak gitu ya Jadi kalau disini Memang Driver harus Bener-bener ya Bener-bener sabar Yang kayak gitu ya Untuk posisinya Ya kan Jadi Ya hikmah yang Bisa diambil aja Kita ambil hikmahnya aja nih ya Untuk Saat ini Bahwasannya Ya jadi driver itu Memang harus Super sabar Karena memang udah Takdirnya kayak gitu ya Satu Ya terkadang Orderan yang kita ambil itu Terlalu lama Dipersiapkannya Ya memang harus sabar ya Dan kalau memang Kalian mau ambil ya Itu sudah resiko Kalau memang kalian Gak siap Buat nunggu lama ya Gak usah diambil Kayak gitu ya Emang udah resiko Dan kalian tandain aja Resto-resto yang memang Cepat Dalam penyajiannya Kalian boleh ambil Kalau yang lambat Kalian gak ambil Ya itu terserah kalian aja Kalian yang punya hak Atau kalian ambil semua Ya tapi kuncinya Emang harus sabar Itu tadi oke Dan kemudian Kalau memang di Sisi lain Kayak customer Ini otomatis kan Wataknya Ataupun sifatnya Itu berbeda-beda Jadi enggak Jangan disamakan Semuanya Kita biasa Karakter kita Seperti ini Tapi Jangan disamakan Dengan customer yang ini Kita Istilahnya Biasa yang Kayak customer pertama Tadi kayak gitu ya Jadi kita pahamin juga ya Untuk sifat si customer Tadi secara perlahan Ya gitu Agar apa ya Agar Keseimbangan ini Berjalan dengan baik Antara Driver, customer Atau pihak Resto juga Balance ya Jadi karena kita Saling membutuhkan Satu sama lain Jadi untuk Saat ini Ya kita ambil Hikmahnya aja Dan kita doakan aja Semoga Hukumannya si Driver juga Cepat selesai Dan Untuk korban juga Cepat sembuh ya Atas luka-lukanya Yang diderita Atas pemukulan tadi Dan ke depannya Akan lebih baik lagi Ya Antara hubungan Antara Ketiganya nih Baik Resto Driver Driver dan juga Customer Oke Demikian aja Video kali ini Semoga ke depannya Kalian Jadi lebih sabar lagi Dalam menghadapi Segala macam Customer Ataupun pihak Resto Ya Dan Semoga Semakin gak ceroderannya Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Terima kasih Salam satu asfal Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax